Halo Ini Gunung Tabor Jadi sekarang kita di Gunung Tabor Yaitu dimana Tuhan Yesus Ajar tiga muridnya Yaitu Yohanes Jakobus dan Siapa Isa? Dan Petrus Naik atas gunung, tapi disitu lokasi dimana Tuhan Transfigurasi Menjadi putih dan Muncul Nabi Elia Dan Nabi Musa Disampingnya Karena naik ketanjaknya Curang, kita harus naik band Kita turun bus, dan kita naik band Oh jaman dulu naik apa? Apa? Jaman dulu Jaman dulu naik Unta atau naik Peladai Tapi kalau naik peladai katanya Baunya bisa stick di badan sampai satu minggu Nah kita udah naik band Kita udah di atas Gunung Tabor Nah kita udah naik band Dan lokasinya ternyata udah dijadiin gereja Tapi lokasi indah banget Gunung Tabor tuh lokasinya dimana? Gunung Tabor di Provinsi Galilea Jadi Provinsi Galilea Mengandung Kota Tiberias Kota Nazaret Kanau Galilea Ini dia gerejanya Di atas Gunung Tabor Posisi titik dimana Tuhan Transfigurasi Dimana ada tiga muridnya Petrus Kalian lihat ya gerejanya Tiga muridnya Banyak turis juga disini Kalau Tuhan mau Biarkan kami yang dibangun tiga kemar Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk kini Itu disini Bapak Ibu Makanya gereja ini dirancang tiga kemar Ini untuk umat Musa Yang ditengah-tingah untuk Yesus Yang paling menjunkan untuk kita Kenapa ini dipilih untuk Musa Cuma karena ini menghadap Nebuk Dari mana Tetapi Masuk Kenapa itu dipilih untuk dia Karena itu menghadap Gunung Karne Ini di atas Kita bisa melihat Yang mereka bilang lembah Armageddon Ya Ini dia lembah Armageddon Semuanya posisi rendah Dan sangat luas Di kota Kapernaum ada apa ya? Ya Ya Di kota Kapernaum adalah tempat Dimana Tuhan Yesus sudah Ditolak oleh Pemota Nazaret Dia pindah ke kota Kapernaum Dan disini Tuhan Yesus melakukan Banyak sekali mujizat-mujizat Ayo kita lihat di dalam ya Ini wanita tercantik di Kapernaum Tengah 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 Jadi kita bisa lihat Ini di Kapernaum Ini Tengah 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 membangun gereja disini. Nah, sekarang setelah itu kita mau ke sinagoga, kita mau ke belasan. Nah, sekarang kita disini kita lihat white sinagoga, sinagoga putih. Dan dibawahnya batu-batu hitam itu adalah batu-batu sinagoga di jaman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus dulu banyak mengajar disini, Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang-orang disini, ngelakuin banyak mujizat disini, dan juga ini disimpan jadi bawahnya. Ditahan dan dibangun sinagoga lain dan menjadi white sinagoga. Nah, sinagoga yang Tuhan Yesus pakai waktu itu tuh adalah sinagoga yang dibangun oleh perwira Romawi. Dan kita pernah baca di Alkitab ceritanya di mana perwira Romawi ini tinggal disini, dan ada hambanya yang sebenarnya kayak budaknya yang sakit, tapi dia sayang sama hambanya. Jadi dia datang ke Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus sembuhin. Dan ini di mana Tuhan Yesus bilang, perwira-nya cuma bilang, Tuhan engkau tidak perlu datang, cuma perlu ngomong aja, dia pasti sembuh. Dan disitu Tuhan bilang, wah iman kamu sangat hebat, imanmu telah menyembuhkan anak hamba itu. Dan itu dia perwira Romawi, bukan orang Yahudi, tapi dia membangun sinagoga buat orang-orang disini. Makanya orang-orang di Kapernaum juga hormat dan berespek sama dia. Dan itu dia sinagoganya disini. Kita bisa masuk ke dalam, kita lihat. Malah lebih, zaman Tuhan Yesus bentuknya seperti ini juga. Tempat tingglajar, lakuin banyak mujizat, orang-orang datang ke dia. Jadi ini dunia gereja, tapi ini udah dibangun lagi. Jadi versi modernnya, tapi di dalam kita nggak boleh jelasin apa-apa. Yuk kita masuk. Ini di atasnya yang gedung persegi lapan ya. Sekarang kita makan siang di ikan tetu. St. Peter's. Kan sebrangnya Danau Dalil ya. Wuh, ini ikan lumayan terkenal ya. Siap makan ikan! Siap! 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 Bien finito! Selamat datang. Kita lagi mau makan ikan Petrus. Ini dia St. Peter's restaurant. Jadi ikannya tuh dimasak tanpa bumbu. Jadi kalau mau tambahin garamnya sendiri atau nggak, bumbu-bumbu lain sendiri. Dan disini ada salad bar juga kayak bufet. Kalian bisa ngambil sebanyak-banyak mungkin sambil menunggu ikannya. Oke. Dan ada roti. Dan ada roti. Ini ada sambil berasih juga. Buat menambah. Menambah rasa. Terima kasih. Oke. Bersambah rasa. Tidak terlalu soffy. Ayo. Tidak terlalu soffy. Tidak terlalu soffy. Tidak terlalu soffy. Terima kasih telah menonton!